Rumah tangga telah berakhir dengan perpisahan, tapi rupanya perseturuan antara Ria Ricis dan Tukurian belum sepenuhnya selesai. Setelah cukup lama tak terdengar kabar, tiba-tiba Ria Ricis hadir membongkar tabiat mantan suaminya yang diduga pernah memuluk wanita lain saat masih hidup saat aptengannya. Tak hanya itu, Ricis bahkan menuding, Rian sering pergi ke kelab malam dan tak begitu peduli dengan urusan ekonomi dalam rumah tangga. Rian tak tinggal diam untuk membuktikan kalau dirinya tak bersalah, ia lantas menantang Ricis untuk sumpah Al-Quran. Sontak saja, pembelaan Rian membuat retizen pun ramai-ramai muncul. Tak sedikit yang mendukung Rian dan menyurutkan Ricis, mulai dari dibilang egois hingga terus mengungkit-ungkit masa lalu. Retizen juga menyebut sifat Ricis yang masih kekanakan-kanakan. Berkelimbang harta, Paula Verhoeven tak sungka naik transportasi umum. Diajak Syirin Sukarnaik MRT, seperti apa pesona istri Baimbong ini yang tuai pujian warganet? Seperti apa pula nasib Amar Zoni saat pledoy atau nota pembelaannya diminta oleh JPU untuk ditolak majelis hakim dan menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara atas kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang? Lalu apa sebenarnya yang membuat banyak artis berbondong-bondong jalani operasi plastik? Demi kesehatan atau justru karena insecure dengan penampilan mereka? Sementara itu, bagaimana pula kisah pilu Jennifer Kopan berkubang rindu dan bagikan kisah harum bertemu mendiang suami di alam mimpi? Pemirsa, inilah Insert News Highlight. Dikenal sebagai model beken, Paula Verhoeven tak kehilangan pesona usai meretas jalan hijrah. Berbalut tudung islami, daya magis Paula tetap membuai warganet di jagad maya. Inilah yang tergambar ketika istri Baimbong tersebut tak suka naik transportasi umum. Tak sendiri, bersama Syirin dan Saskia Sukar, Paula tembar pesona di MRT. Tampil kece, Paula memeluk diri dengan outfit yang kini panglingi banyak orang. Celana hitam dengan atasan blazer hijau dipadu dengan hijab berwarna senada. Aura kecantikan Paula disebut-sebut warganet kian membahana. Tak sedikit pula yang memuji Paula kian cantik dengan hijabnya. Masya Allah, manis banget berhijab. Adalah salah satu pujian yang ditinggalkan warganet di kolom komentar unggahannya. Pukus sudah harapan Amar Zoni mereguk udara bebas. Nota Pledoy yang menjadi jalan cepat untuk Amar berangku kembali kebebasan dengan menjalani rehabilitasi, nyatanya terancam gagal. Sidang pembaca nota pembelaan atau Pledoy atas tentutan hukuman 12 tahun dan denda subsidiar 6 bulan kurungan yang dilaingkan jaksa penuntut umum, nyatanya ditolak hakim. Pasalnya, CPI menilai Amar terbukti telah melakukan tindak pidana melanggar hukum sebagai pengguna. Apalagi ini kali ketiga mandan suami Iris Bela itu tersandung narkoba. Maka sidang yang digelar di pengadilan negeri Jakarta Barat pada selasa kemarin pun menguntai kecewa di pihak Amar. Lantas adakah upaya lain yang akan dilakukan pihak Amar nantinya? Kita tunggu saja pemirsa!